hampir sebulan terakhir harga beras di tingkat pedagang mulai merangkak naik bahkan sejak sebulan ini kenaikan beras mencapai 15.000 rupiah per karunnya ini terjadi pada beras jenis premium kemasan 5 kg sedangkan untuk jenis beras kampung juga turut naik yakni sekitar 1.000 rupiah per kilonya belakangan ini harga beras kembali naik hal itu pun membuat penjualan beras sedikit menurun berdasarkan pantauan di lapangan sejak harga beras naik animo masyarakat dalam membeli beras sedikit berkurang yang biasa masyarakat membeli beras ukuran 10 kg saat ini rata-rata masyarakat hanya membeli 5 kg saja bahkan ini juga terjadi terhadap penjualan beras kampung hal ini dibenarkan oleh Mahdi yang mana jika sejak sebulan belakangan penjualan beras di tokonya berkurang ini dikarenakan harga beras yang kini mulai merangkak naik seperti halnya beras premium merek kayu manis dan udang ketak ukuran 5 kg yang sebelumnya hanya dijual di harga 52.000 rupiah ukuran 5 kg kali ini justru naik menjadi 67.000 rupiah untuk ukuran 5 kg kalau kayak beras-beras lain itu berarti kenaikannya kayak beras-beras kampung nih Bang sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanjung Jabung Barat Isumar mengatakan pihaknya hingga saat ini hanya mampu memonitoring harga beras di pasaran saja sebab rata-rata kenaikan terjadi pada beras jenis premium merek kayu manis dan udang ketak harga beras bermerek di tingkat mengecat sudah 12.000an per kilonya itu beras premium nah ini juga mungkin kami yang SN juga kan ada beras lokal kita beli beras lokal harganya masih harga segitu 10.200 nah ini juga mungkin perlu penyesuaian juga nanti ke depannya ini nih mungkin menurut saya yang penyebab naiknya harga beras atau bahan pangan lah itu seluruhnya itu kena ada kenaikan saluran produksi pertanian Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan